Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bila Syuhada di program BEDA Berita Dadakan Yang memberikan informasi terbaru dan terkini Tayang tiba-tiba hanya di layar kaca PNV Channel Dalam kunjungannya ke Pantai Cemara Sewu Yang berada di Desa Buntun, Kabupaten Cilacap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo Beserta rombongan dari Jakarta Menanam sekitar 4.000 bibit pohon bule, palaka, dan buntun Tujuan penanaman vegetasi di Pantai Cemara Sewu Karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang berpotensi rawan bencana tsunami Tepat pada tahun 1921 Cilacap juga pernah dilanda gempa yang kemudian disertai dengan tsunami Selain itu, Cilacap juga pernah kembali dilanda tsunami pada tahun 2006 Yang menelan korban jiwa mencapai 165 jiwa Acara penanaman yang dihadiri juga oleh Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DBRD Cilacap Dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Cilacap serta tokoh masyarakat Pagi ini saya bersama dengan rombongan dari Provinsi Jawa Tengah Dan juga pejabat dari Kompetensi Lajap Dan beberapa perwakilan dari Kementerian Bahagia Serta dari PI Menyelenggarakan kegiatan menang pohon di pantai desa Karena tahun 2006 yang lalu Desa ini pernah dilanda gempa dan tsunami Yang sumbernya berasal dari selatan Pangandaran Tidak sedikit juga desa-desa sepanjang pesisi pantai Cilacap ini Yang terdampak tsunami Sehingga berbanyak mencapai sekitar 165 orang Tahun 2006 Tahun 1921 Juga pernah terjadi gempa dan tsunami di wilayah Cilacap ini Kemungkinan pada periode puluhan dan juga mungkin ratusan tahun yang akan datang Riswa itu akan terang kembali Oleh karena memilih mitigasi berplastis vegetasi Adalah salah satu upaya kita Dan ini adalah perintah presiden Ya jangan nanti kita terdada ketika bencana terjadi Kita mempersiapkan diri lebih awal Dengan adanya penanaman vegetasi tersebut Diharapkan dapat mencukseksan gerakan mitigasi partisipatif Selain itu juga akan melindungi generasi Indonesia dari potensi bahaya bencana alam Dari Desa Bunton, Raffi Kamal memberitakan Dari Desa Bunton, Raffi Kamal memberitakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!